Oke, kita ditemani oleh... Glorizky tentunya Youtuber yang udah Kalo total modip hampir... Mungkin nih... Eee... Estimasi ya... Hampir dua orang Untuk bisa kebeli mogi tuh apa yang dilakukan gitu Mungkin ada usaha, ada bisnis atau apa Punya temen orang kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kita di RNGTV Balik lagi bersama gw, Hazroq Pastija disini Dan... Dan gw, Van Dan gw, Vandi Nah, kali ini kita lagi ada di Sensi Dan kita akan menanyakan seperti biasa guys Apa yang bisa... Sampai orang bisa beli ini, apa yang dilakukan Jangan begitu, temen-temen Oke, kali ini RNGTV bakal... Nanyain... Motor-motor seperbaik Langka bro Langka? Kebetulan kita dapetnya yang langka-langka minggu ini, men Karena emang di Sensi ini selalu yang keren-keren gaji banget Satu Kedua emang disuruhnya nyari yang langka Komen di bawah, kira-kira cita-cita kalian Maunya, moginya punya apa tuh Oke, kita ditemani oleh... Blue Resky tentunya Youtuber yang udah Ondang, Ondang Alhamdulillah, bisa terkenal pak? Udah Bukan, bisa pak Oh, bisa Bisa terkenal Minimal, cantang biru lah Kita mau nanya ini aja sih Kan San Mori nya pake apa nih? Alhamdulillah pake CBR600 pak Wih mantep Yang tahun 2000? Emon, Emon Emon Tahun 2009? 2008 Nah Ini ada yang modifat apa aja nih di motornya? Kalo ini kebetulan udah dirapihin Udah pake KenMoto Terus juga lampu udah pake KenMoto Calipar udah pake Brembo Terus juga piringan cakram udah pake Galver Belakang udah pake Brembo Terus juga salang rem udah pake Hel WR3 Terus ini udah pake Akosato Sama RCS19 Abis berapa tuh? Kalo boleh nanya Kalo total modif hampir 20-30an 30 jutaan Gitu Nah ini sekarang yang paling penting tapi rada personal nih Apa nih? Supaya bisa kebeli Moge Gimana sih kerjaan? Ya pokoknya kerja-kerja lah pokoknya intinya Selain nge Youtube apa nih? Ada bisnis lain gak? Lebih ke Endorsan sih Endorsan dan sepacanya Gitu Jadi kerja keras tidak mengihara Waiii 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 Kerja keras tidak mengihara hati hasil betul? Iya bener Sebelum ini Sebelum ini Sebelum yang R15 motornya apa? Sebelum R15 Fiction Mbak Fiction? Gak punya R15 Mbak? Oh iya bener Fiction eh Kerja-kerjanya gimana pokoknya Ya dulu masih mungkin dibantu RNG dan semacamnya Disupport RNG Abis itu Alhamdulillah bisa beli DP dulu ini Abis itu ngangsur 1 tahun Luar biasa Alhamdulillah akhirnya punya motor sendiri Kurang lebih 3 tahun ya proses tuh? Gua tau buat perjalanannya Asal tau banget lah pokoknya Dari awal Dari ngemper-ngemper Alhamdulillah sekarang udah punya sendiri Saran dong buat ini Saran Supaya kebeli Moge gitu Oke Bekerja keras lah Sampai tetanggamu mengatakan Apa yang kamu punya Hasil jual tanah bokap Oh iya bener Pulau Rizky 2023 ya Makanya ini ntar di edit RDSM ya Ya kerja lah ya kan Kalo hashtag sekarang itu Pulau Rizky minimal mandi lah pak Iya Eh ya Allah RNGTV ya seng Gila Gila Jangan lupa hashtagnya Minimal mandi ya kan Gila Yaudah Thank you ya buat RNGTV Makasih buat mas mandi Udah di wawancara nih luar biasa Oke kita bersama dengan om Om Jack Om Jack tuh Om Jack kesini naik Naik motor bro Eh motor Hahaha Masaknya A2 ya om ya A2 bro Boleh nanya-nanya soal modifnya Atau habis berapa kira-kira om Habis Kalo habis sih gak pernah dihitung ya Kalo ditotalin ya Mungkin nih Ehh Estimasi ya Hampir 200an nih kayaknya Modif doang tuh 200an Iya 200an Kayak gitu Kalo boleh nanya nih sedikit Rada personal nih Apa? Supaya bisa kebeli ini tuh gimana kerjanya nih Kerja apa? Aduh saya serabutan sih kerjanya om gitu Jadi ya Apa ya Yang penting Ada opportunity Sikat Apapun itu Apapun itu Oke Ini sebelum ini apa? Motor aku Boleh tau Pas dulu awal kan Motor pertama saya tuh RR 150cc Dua tak Oke Karena Tidak Maksudnya Rencana mau naik 600 Gitu kan ya Karena yang dua tak Gak bisa ngebut ya Paling tinggi waktu itu 150 meter per jam gitu kan ya Nah Akhirnya disaranin Code ganti cc Sempat kepikiran 600 Pasti kita mikir 600 Mau 1000 kan Betul Pasti pengen Super charge gitu kan ya Nah akhirnya pas saya lagi cari carihan gua Ternyata ada yang cancel Di Kawasaki Akhirnya saya dapat Kalau ini ada sedikit inspirasi lah Motivasi gitu Supaya orang Kalau mau kebeli H2 itu gimana? Karena gak semua orang punya kan H2 Sebenarnya H2 itu motor paling murah Dibandingkan motor yang lain gitu loh Kalau harga Kawasaki nya H2 itu Kalau sekarang 860 sampai 890 Sementara R1 BMW Sama Honda Itu kan udah jatah 1 miliar ya 1 miliar ke atas ya Jadi Pada asarnya H2 motor paling murah loh Dibandingkan yang lain gitu loh Jadi kalau ngomong motivasinya Ya itu tadi Apapun opportunity Dikejar dan diusahakan Itu aja sih poinnya gitu loh Kebanyakan kan gak semuanya mampu lah Betul Saya bilang Itu juga orang biasa bro Cuma ya pelan-pelan kan Ada niat nabung Ada opportunity Diusahakan ya Akhirnya Duitnya ada Barangnya ada Gitu sih Terima kasih om Terima kasih Ini di upload di RNG TV Oh RNG Betul Siap Siap Baru sekali ini saya diwawancara bro Hahaha Hai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Naik apa nih kesini nih Naik Harley Davidson Nexter Nexter Oh oke Yang seribu berapa CC itu 1975 Ini ada yang dimodif gak dari motornya Belum karena masih baru banget Baru banget Baru banget 2022 TPN Iya Tapi baru beli akhir-akhir tahun Oke Hahaha Ini kira-kira Kalau misalkan mau ada yang dimodif apa lagi Daripada Sebenarnya kena upload sih Karena ini suaranya masih kurang berasa lah Oh masih kurang tuh Iya kurang Lumayan ya tadi dulu Masih kurang berasa Udah cukup lumayan banget Hahaha Tapi memang kalau HP itu Identiknya dengan yang blur Iya Kurang blur lah Iya Nah ini Sedikit Ngarah ke Jadi banyak yang nanya Oke Banyak yang penasaran Untuk bisa kebeli Moge itu Apa yang dilakukan Mungkin ada usaha Ada bisnis Atau apa Punya temen orang kaya Hahaha Kaya seketawa Ini jujur Bener sih Bukan berarti Manfaatin temen gak Kan kita nanya Ada kerjaan gak ada Ya udah Satu Terus bisnis ada mungkin bisnis Insya Allah bisnis Baru mau buka Bareng temen-temen juga Itu bisnis bengkel Nah itu ada di Fatmawati Sebenarnya sebelumnya udah ada Namanya Platinum Motor Shop Oh Platinum Kadinya ada di Cibinong Kita pindahin ke Jakarta Nah itu ada di Fatmawati Ya Insya Allah September kita bakal buka lah Insya Allah Gitu Ini sekarang izin di shoot ya motornya Boleh aman Siap Thank you Terima kasih Oleh om Himawan Om Himawan ya Ini bawahnya Aprilia Tuono Aprilia Tuono 660 Yang tahun berapa om? 2022 Ada yang dimodifikasi dari motor ini? Belum ada Masih ORI ORI banget Ini ATP kan om Langsung dapet ATPM Ya Kira-kira ada rencana yang mau dimodifikasi Ada Ini baru ini nih Baru spion Delta ID Pakai RNG Kenal pot ya Next house nanti mau ganti emang Rencananya om ya? Ya Tapi memang Kayaknya gak terlalu banyak dimodifikasi Udah langka juga Udah keren Udah keren Udah 200 juta 900 juta Harganya Terus ini om Dari penonton tuh banyak Mencari inspirasi nih Bisa kebeli mogi nih Yang om melakukan supaya bisa kebeli mogi tuh om Selama perjalanan hidup Selama perjalanan hidup Oke Yang pasti kerja Yang kedua Harus suka Harus suka Iya Mogi tuh harus suka Oh kenapa ya Mogi tuh harus suka Kalau gak suka Mau punya uang banyak juga gak akan kebeli Ya kan Jadi harus suka dulu Habis itu nabung Nabung Habis itu baru kesini Motor pertama kamu mau kepedi Selama hidup nih Vision Oh Yamaha Fiction Yamaha Fiction pertama Awal kerja tuh Awal kerja dulu Awal kerja dulu Tahun 2008-an ya 2008 2007-2008 Ada ini gak Mesan-pesan motivasi lah Untuk orang kebeli mogi gitu Oke Yang pertama Harus rajin nabung Kalau kerja pun Fokus Ya Ya Nabung lagi Nabung lagi Kalau kita udah mau ngejir mana motornya Harus lihat tuh Nah Pertama gini Kalau gak bisa beli yang baru Second dulu aja Mulai dari second Jangan malu Iya Biasain Selesai baru Buka yang baru Oke Saya izin di shoot Motornya boleh Boleh Silahkan Oke Bang Mungkin Kita udah cukup banyak banget tadi Nanya-nanya Gak banyak banget sih Banyak lah ya Cukup yang motor langka Cukup langka-langka Unik-unik Aneh-aneh Betul Jangan lupa di komen di bawah Mau moginya apa Kalau cinta-cinta kalian bisa beli mogi Ya kan Nah Sebelum closing Hari ini lu bawa motor apa bang ZX636 Eh ZX6R Tahun 2021 Bang Dan gue hari ini membawa Kawasaki Z900 Red Candy Red Candy ini Keren Pokoknya kalau Very good very well Well Buat kalian mencari unit motor Pastinya di R&J Motor Sport Oke Mungkin sekian segitu aja Video kita kali ini Jangan lupa di komen di bawah Selanjutnya Mau kontennya apa nih Yang kita tanyain ke orang-orang Atau mau giveaway? Apa? Mau giveaway yang lain lagi ya Yang beda sama sebelumnya Oke Mungkin Gaspot Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai